Selamat menikmati Sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagiannya perenunganmu kembali Kira yang kau berkati agak terus perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar Kira yang kami juga bisa meresapi apa yang ingin kau bicarakan kepada kami Semua yang kami serahkan dalam tanganmu, engkau berkati Jika umum Tuhan Yesus, kami selalu berdoa Amin Setelah seri yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan pada hari ini adalah bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pemimpin Yang terambil daripada 1 Korintus 9 ayat 27 dan Matius 26 ayat 41 Saya menghibau saudara-saudara yang membaca dua ayat ini juga Saya juga akan membacakan untuk saudara-saudara terkasih Berikut bunyinya 1 Korintus 9 ayat 26 berikut bunyinya Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolong Sedangkan untuk Matius pasal 26 ayat 41 berikut bunyinya Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Terkadang seorang pemimpin mengira bahwa pilihan mereka merupakan pilihan yang paling tepat Sehingga perlahan-perlahan demi perlahan bahwa mereka merasa mereka tidak akan berbuat salah Hal ini merupakan menjadi hal yang bahaya bagi seorang pemimpin Ketika ada munculnya bening-bening merasa ia merupakan orang yang paling benar Saudara-saudara yang terkasih Ini kerohannya seorang pemimpin juga tidak bisa mempresentasikan bahwa ketika masih rohani seseorang Maka ia tidak akan berbuat salah Karena dahulu juga banyak rasu yang menggunakan kesalahan dan butuh dikoreksi oleh Tuhan Memang betul seorang pemimpin harus bersikap tegas ketika ada sesuatu yang memang harus dibela Dan itu menurutkan hal yang benar dan ketika mengambil keputusan Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pemimpin juga harus terbuka ketika ada teman pekerja Ataupun orang yang dipimpin tersebut memberikan sebuatu pendapat Dan tidak menutup kemungkinan juga ketika seorang pemimpin untuk melakukan kesalahan dan ia berani mengakuinya Ketika ada penerimaan dan pengakuan yang dilakukan oleh seorang pemimpin Itu sebenarnya bukan hal yang buruk Tetapi hal itu juga sebagai wujud action daripada seorang pemimpin yang bijaksana Saudara-saudara yang terkasih perlu diperhatikan jika lama-kelamaan bahwa seorang pemimpin yang tidak ingin mengaku bahwa ia salah Itu akan muncul benih-benih keangkuhan dalam diri mereka Dan lama-kelamaan ia akan jauh daripada Tuhan Selain itu, saudara-saudara yang terkasih terdapat bahaya lain yang bisa dianggap sangat berbahaya bagi seorang pemimpin ketika ia merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ia Dan ketika hal ini muncul, pasti ia merasa bahwa kejayaan mereka merupakan hal yang terbaik dan tidak ada yang bisa menggantikannya Saudara-saudara yang terkasih coba bayangkan ketika Musa pada saat itu memaksa untuk memimpin bangsa Israel dari awal sampai akhir Maka, Joshua tidak akan memiliki kesempatan untuk memimpin bangsa Israel dan belajar menjadi seorang pemimpin Dan ketika ada pemimpin yang merasa bahwa ia merupakan hal yang paling hebat Ia sulit untuk memberikan kesempatan bagi orang lain belajar memimpin dan pastinya ia selalu membandingkan pemimpin baru dengan pemimpin dirinya Saudara-saudara yang terkasih ketika pemimpin Kristen ada pemikiran hal seperti itu Ketika merasa ia paling benar atau tidak ada orang yang sehebat dirinya, maka akan meningkatkan ego dari pemimpin tersebut Dan pastinya suatu pekerjaan yang ia pimpin pasti tidak akan berjalan dengan maksimal Dan semakin terus menerus mengerus seorang pemimpin tersebut jauh daripada Tuhan dan jatuh dalam pencobaan Tetapi dalam hikmatnya Tuhan juga telah mengatur segala sesuatu Dimana ketika seorang pemimpin pasti akan ada batas waktunya Hal ini difaktori oleh kondisi kesehatan, umur, maupun zaman yang telah berubah Sehingga pastinya ada regenerasi pemimpin Dimana kita mengharapkan ketika ada regenerasi pemimpin Seorang pemimpin itu bisa memimpin secara relevan dengan lebih paham dengan zaman yang ia pimpin dan lebih bersemangat Saudara-saudara yang terkasih sebagai seorang pemimpin Kristen Kita perlu mengenal diri kita sendiri dan kita perlu dekat kepada Tuhan Sehingga kita juga mengenal apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupan kita ketika kita menjadi pemimpin Dan ketika kita sudah menjadi pemimpin, biarlah hidup kita menjadi berkat kepada orang lain Jangan-jangan biarkan merasa bahwa ketika kita seorang pemimpin, semua orang harus takut kepada kita Tetapi seorang pemimpin baiknya merangkul setiap orang yang dipimpin dan menerima satu sama lain Sehingga nantinya akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Tuhan memberkati, mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas buku hari ini Sehingga proses perumahan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir Tuhan memang sebagai seorang pemimpin pastinya banyak tantangan yang dihadapi Baik menurut ego, merasa ingin paling dihormati dan segala macamnya Tetapi kami percaya Tuhan ketika menjadi seorang pemimpin, tujuan kami yang utama adalah merangkul setiap orang yang dipimpin Menjalankan tujuan dan tugas yang bukan untuk ego ataupun pride tersendirinya Tuhan kiranya kau juga berkati kepada orang-orang yang menjadi pemimpin baik di negara maupun di reja bisa menjadi berkat bagi semua orang Dan ketika orang-orang yang belajar menjadi pemimpin juga bisa belajar menjadi pemimpin yang berjalanan dan sesuai apa yang ingin kau lakukan dalam kehidupan kami Semoga kami selamat menonton kamu, engkau yang berkati Jangan menonton Tuhan Yesus kami tanpa doa Amin